Oke lah, kita mulai aja lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat disukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti perkuliahan yang ketujuh. Ya, terakhir menjelang UTS. Pada pertemuanan ketujuh ini, saya harapkan semuanya hadir dalam Zoom ini ya. Karena akan ada beberapa informasi-informasi penting ya. Terkait absen, terkait dengan sistem ujian ya. Dan ya, pertemuan ini nanti akan menjadi informasi ya. Oke, sebelumnya saya ingin lanjutkan dulu ya. Nanti waktunya habis. mengenai Pancasila sebagai filsafat ya. Ini memang agak sedikit apa ya, mengulang ya. Tapi memang di pertemuan 5, 6, 7 itu satu pokok bahasan ya. yaitu sebagai etika, filsafat, ideologi, yaitu memang subtema dari RPS ya, pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya saya pernah, apa namanya, membahas ya, tentang filsafat ya. Filosof itu nama orangnya ya. Kalau filsafat itu, ya pemikirannya ya, produknya filsafat ya. Nah, ini sembari teman-teman yang bergabung nih ya. Nah, filsafat itu adalah dasar pemikiran ya. atau yang menjadi landasan ya. Nah, walaupun dari bahasa Yunani, filsafat dari bahasa filosofia, terdiri dari kata pili, artinya cinta, dan sofia, artinya kebijaksanaan. Nah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan ya, artinya kebijaksanaan, atau suatu keputusan. Yang pasti keputusan itu ada pemikiran yang mendalam ya. Nah, cinta artinya hasrat yang besar, atau yang berkobar-kobar, atau bersemangat gitu ya. Bersungguh-sungguh, artinya pemikiran yang bersungguh-sungguh ya. Hasil dari pemikiran yang mendalam. Filsafat ya. Nah, jadi kalau filsafat Pancasila berarti pemikiran tentang Pancasila, yang di Pancasila itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, permusyaratan perwakilan, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, itu semua, apa namanya, dari hasil pemikiran itu ya, yang sungguh-sungguh gitu ya, yang benar-benar hasilkan suatu keputusan, ya. Suatu keputusan undang-undang, peraturan, ya. Dari pemikiran lima sila tersebut. Nah, kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya, ya. Nah, filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Nah, yang menjadi kebenaran sejati kalau filsafat Pancasila, ya lima sila itu, ya. Ya, memang benar kan, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan kebenaran sejati. Ketuhanan yang Maha Esa, itu semua orang pasti akan menerima konsep Tuhan, kecuali yang ateis, ya. Nah, di negara Indonesia ini, ya, mengakui semua agama, ya, terutama lima agama besar. Mohon maaf, ya. Nah, apalagi sekarang, ya, aliran kepercayaan pun, ya, itu sudah diakui, ya. Sudah diakui, apa, di KTP, ya, kalau teman-teman, mungkin dulu kalau KTP itu hanya lima agama, ya, tapi sekarang aliran kepercayaan pun sudah dituliskan, ya. Artinya ini, ya, selama dia mengakui adanya Tuhan, ya, nah, dia diakui, gitu, ya. Nah, jadi, kebenaran sejati itu, ya, satu, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, jadi, itu adalah kebenaran sejati, ya, memanusiakan manusia, ya, nah, dengan cara yang adil dan beradab, ya. Memanusiakan manusia dengan cara yang adil, dengan cara, apa namanya, sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, ya, sesuai dengan pendudukan. Ya, ya, dan juga, apa namanya, harkat sebagai manusia, ya, dan juga dengan adab, dengan sopan santun, ya. Ketika menghukum seorang, apa, terduga atau terdakwa, ya, terduga sebagai terdakwa, harus dengan adab, ya. Jangan, apa namanya, dilecehkan, ya, jangan di, apa, di, aniaya, ya, sampai-sampai kulitnya dibakar, ya, sampai-sampai, apa tuh, ditembak di, apa, di tempat, dengan cara-cara yang kejam, ya, dengan cara-cara yang diluar pri kemanusiaan, ya. Ya, padahal, dalam sumber hukum kita, yaitu Pancasila, ya, sudah menyebutkan harus ada kemanusiaan yang adil dan berhadap pada sila kedua, ya. Pada sila kedua. Lalu, Kenapa, Adriel? Oh, pencet kalian. Nah, lalu pada sila ketiga, kebenaran sejati, yaitu persatuan. Nah, persatuan atau persaudaraan, ya. Nah, persatuan-persaudaraan ini, yaitu adalah konsep yang universal, ya. Konsep yang semua negara itu pasti menerima, ya, persatuan-persaudaraan, ya. Bukan perpecahan, bukan, apa namanya, pengkhianatan, dan sebagainya, ya. Oke, ya. Nah, lalu yang keempat. Benar-benar sejatinya itu adalah kerakyatan yang dipimpin, ya, oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini juga merupakan kebenaran sejati. Sesuatu yang diterima, ya. Semua orang pasti mengakui bahwa memiliki, semua orang itu memiliki kapabilitas kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga tidak harus semua orang, ya, dapat berpartisipasi, ya, karena adanya kemampuan yang berbeda-beda tersebut. Nah, justru dengan adanya kemampuan yang berbeda-beda tersebut, yang memiliki kelebihan, dia harus dapat mewakili bagi orang-orang yang memiliki kekurangan, ya. Nah, itu menjadi suatu konsep yang memang secara universal, ya, itu diterima, ya. Pasti, ya, secara kemanusiaan, secara peri kemanusiaan, ya, orang yang kuat harus melindungi orang yang lemah, ya. Dan tidak semua orang itu pasti kuat, ya. Dan juga tidak semua orang itu pasti lemah. Sehingga ada konsep perwakilan, ya, mewakili. Ada konsep mewakili, ya, mewakili. Nah, dalam mewakili ini, ya, ini juga harus ada proses, ya. Ada proses yang sistematis, ya. Proses yang tersistem secara baik. Jadi, tidak harus semua orang itu tampil, ya. Tidak harus semua orang itu ada, ya, maju ke depan. Karena nanti kalau semua orang maju ke depan, podiumnya nggak muat, ya. Akhirnya apa? Kalau podiumnya nggak muat, terubuh podiumnya. Ya, itu analoginya begitu, ya. Jadi, ketika semua orang ingin tampil, ya, semua orang ingin maju, menjadi wakil rakyat, ya, ya, nggak nampung, ya, kan. Nggak nampung. Nah, akhirnya rusuh, ya. Akhirnya jadi kerusuhan. Nah, begitulah harus ada perwakilan yang memang orang-orang memiliki kapabilitas, ya. Nah, tapi sayang sekali sekarang ini sampai-sampai ada pelesetan, ya. Kalau senangnya diwakili, ya. Jadi, mewakili kesenangan doang, gitu, ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Nah, filsafat, gitu, ya. Jadi, filsafat itu, tadi, ya, hasrat, penginginan yang sungguh-sungguh, ya. Jadi, Pajasila ini suatu pemikiran yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dipikirkan oleh para pendiri bangsa ini, ya, oleh para pahlawan kita dulunya, ya. Yang mana mereka benar-benar memikirkan bagaimana membuat suatu dasar, konsep, ya, ideologi, ya, yang bisa menjadi representatif dari hukum-hukum, ya. Jadi, semua hukum itu harus mengacu pada Pancasila, ya. Ya, yaitu dari lima sila tersebut. Nah, ini Sokrates mengatakan bahwa bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azaz-azaz dari kehidupan yang adil dan bahagia, ya. Jadi, kata Sokrates, filsafat itu adalah bentuk peninjauan diri, ya, yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azaz-azaz dari kehidupan yang adil dan bahagia. Nah, lalu kata Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif, ya, kata Plato. Atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran, ya. Nah, jadi kata Plato, filsafat ini pencarian bersifat spekulatif. Spekulatif itu apa sih? Bisa ya, dua kemungkinan, ya. Antara dua kemungkinan. Nah, jadi dia mengatakan atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran, ya. itu kata Plato, ya. Nah, cakupan pengertian filsafat. Filsafat sebagai produk jenis pengetahuan dan jenis problematika, ya. Nah, jadi produk dari filsafat itu adalah pengetahuan, ya. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada Pancasila, ya. Itu adalah pengetahuan, ya. dari hasil pemikiran, dari masalah-masalah yang ada, ya. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan, ya. Nah, sehingga menjadi suatu produk, ya. filsafat sebagai suatu proses mencakup aktivitas berfilsafat, aktivitas kegiatan bagaimana dimemikirkan, ya, dalam pemecahan masalah, dengan menggunakan metode tertentu, ya, dengan menggunakan metode-metode tertentu, dengan cara-cara tertentu, ya. Jadi, filsafat ini aktivitas, ya, suatu kegiatan bagaimana dia memikirkan dari suatu permasalahan yang ada, ya, dengan metode tertentu. Misalkan dengan metode logika, berpikir secara runut, berpikir secara urut, ya. Nah, itu semua adalah filsafat, ya. Aktivitas Filsafat, ya. Nah, ada beberapa aliran filsafat, ya. Nah, ada namanya rasionalisme, rasio, rasio itu akal, ya. Nah, jadi dia menggunakan akal, ya, menggunakan apa namanya, misalkan gini. Kalau saya terkena api, ya, itu panas, gitu, ya. Pastilah saya akan terbakar, ya. Nah, secara filsafat, ya, secara memikir secara mendalam, ketika seorang itu jatuh ke dalam api, ya, maka pastilah dia akan terbakar, ya. Nah, terus apalagi banyak, ya. Misalkan, ya, tentang hukum gravitasi, ya. Ketika seorang itu jatuh dari ketinggian, ya, dia akan meluncur ke bawah, ya. Dia akan meluncur ke bawah, karena ada hukum gravitasi, kan. Nah, ada lagi filsafat aliran materialisme, aliran kebendaan. Jadi, berpikir bersarkan pada benda yang ada atau benda yang dimiliki. Nah, contohnya, misalkan, orang kaya, ya. dikatakan sebagai orang kaya, karena dia memiliki materialisme, ya. Karena dia memiliki materi yang banyak. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya barang, dia punya garasi, dia punya segala macamnya, ya. Dia punya banyak barang, lah. Maka kesimpulannya, itu adalah orang kaya, gitu, ya. Nah, itu yang materialisme, ya. Nah, ada lagi filsafat individualisme, ya. Individualisme, ini mengagungkan individualitas. Misalkan, bisa jadi dirinya sendiri, ya. Dia menganggap dirinya itu serba bisa. Dia menganggap dirinya itu yang paling berperan. Dia menganggap, karena memang dia bisa, apa, multi-talenta, misalkan, ya. Atau mungkin dia sebagai pemimpin, ya. Nah, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itulah yang paling benar, ya. Nah, ini filsafat individualisme. Atau bisa juga dia mengagungkan orang lain, ya. Dia menganggap satu orang tokoh, yang mana tokoh itu dianggap sebagai tokoh yang paling ideal, ya. Nah, tokoh yang memiliki kistimewaan-kistimewaan, pada zamannya, ya. Jadi, pada zamannya, ya. Bukan pada zaman dulu, bukan pada saat ini, ya. Misalkan siapa, gitu, ya. Dianggap, wah, karena dia pemimpin, ya, kan. Dianggap dia bisa segalanya, ya. Lalu, individualisme mengagungkan kesenangan, ya. Nah, jadi, ketika dia merasa dirinya itu, apa, senang, ya. Maaf, bentar, ya. Oke, kita lanjut. Dia mengagungkan kesenangan. Jadi, kalau misalkan, nih, ada satu perbuatan yang kurang menyenangkan, ya, itu dia akan menghindari. Caranya, dia akan, apa namanya, selalu bertujuan itu untuk kesenangan dia. Having fun, ya. Nah, itu individualisme juga, ya. Nah, ini beberapa aliran-aliran filsafat, ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, Pancasila itu agak-agak mirip ke rasionalisme, ya. Jadi, bagaimana berpikir secara rasional, secara akal, ya, bahwa Tuhan itu ada, ya. Memanusiakan manusia, ya. Dengan adil, ya. Dengan adab, bersatu, ya. Bersaudara, ya. Adanya sistem kebijaksanaan dengan hikmat, ya. Perwakilan, ya. Lalu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Penting, ya. Kenapa? Karena Pancasila ini yang menjadi landasan setiap negara itu punya namanya ideologi, ya. Punya landasan, ya. Nah, landasannya ini dia mencakup ke semuanya, ya. Mencakup nilai-nilai agama, dia mencakup nilai-nilai moral, ya. Etika, adab, bersatu, ya. Nah, itu kan nilai-nilai apa namanya, moral, ya. etika, ya. Disini dikatakan filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok makna yang mendasar dan menyeluruh. Secara ringkas refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya bangsa yang bertujuan mendapatkan pokok-pokok makna yang mendasar dan menyeluruh. Mendasar dan menyeluruh, ya. Contoh, misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan adanya sila pertama ini berarti negara Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia ini mengakui adanya agama sehingga setiap warga negara Republik Indonesia ini harus memiliki agama dan menjalankan agamanya masing-masing menurut syariatnya masing-masing menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, itu dasar ya, mendasar. Lalu, bagaimana cara berketuhanan yang diserahkan pada agamanya masing-masing ya. Nah, diserahkan kepada cara agamanya masing-masing bagaimana masing-masing menjalankan ibadah berketuhanan ya. Nah, itu dijamin ya, di apa namanya dilindungi oleh negara ya. Jadi, bukan lagi suatu pilihan ya. yang aneh gitu ya. Antara agama dengan negara atau antara agama dengan Pancasila. Pancasila itu dia yang menjadi payung ya. Dari agama-agama ya. Yang melindungi ya agama-agama. Nah, jadi ini lah maksudnya apa mendasar dan menyeluruh ya. Secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila ya. Nah, pertama nih, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menciptakan membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki nilai dan jati diri budaya bangsa Indonesia sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi lainnya. Nah, kita bandingkan dengan ideologi liberalis komunis yang mana mereka tidak memandang pertama terutama dalam silap pertama ini. Ideologi liberalis itu dia tidak mencantumkan kata-kata Tuhan. Tidak mencantumkan agama di dalam pemikirannya. Begitu pula dengan ideologi komunis tidak mencantumkan agama Tuhan apalagi. Tapi berbeda dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi sangat menyeluruh. Semuanya dicakup. Ada nilai-nilai ketuhanan yang pertama. Dasarnya dari nilai-nilai ketuhanan. Luar biasa ini Pancasila. Dari nilai-nilai ketuhanan ini lalu jadilah nilai-nilai kemanusiaan. Ini tidak ada dalam ideologi yang lain. Ideologi negara lain tidak ada yang seperti Pancasila. Liberalis apa? Hanya freedom, kebebasan. Komunis semuanya serba terpimpin. Tapi Pancasila berbeda. Pancasila dimulai dari ketuhanan dinilai dari ketuhanan itu lalu menjadi seorang yang memanusiakan manusia lalu dengan adil dan dengan adab. Ini luar biasa. Dari rasa memanusiakan manusia itu kalau setiap orang sudah merasa bagian dari orang lain memanusiakan manusia dan dengan adil dan juga dengan adab pastilah mereka akan merasa bersatu. Pastilah mereka akan menjadi rasa persaudaraan. Adanya rasa persaudaraan sesama manusia ketika manusia itu diperlakukan sebagaimana manusia dengan adil dan dengan menjaga adab. Ketika sudah bersatu yang mereka akan bersatu maka bersatu itu harus diatur agar eksis agar bertahan agar ada eksistensinya maka harus ada peraturannya bagaimana mengaturnya mengaturnya ini rakyat ini yang sudah bersatu ini dia harus ada perwakilan yang membuat suatu kebijaksanaan suatu peraturan dengan ilmu dengan hikmah atau dengan melayani hikmat hikmah hikmat itu ada arti yang berbeda tapi dua-duanya saling menguatkan orang yang berilmu dia akan melayani hikmah dan hikmat hikmah dan hikmat itu apa namanya dua-duanya artinya bagus hikmah itu ilmu memimpin dengan berilmu dan memimpin dengan melayani sehingga terciptalah lagi keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah itu ya apa namanya karakteristik yang berbeda dari paham-paham atau ideologi filsafat-filsafat negara lain baik negara barat maupun negara timur ya Pancasila sebagai sistem filsafat secara mendasar ditetapkan dalam jiwa bangsa Indonesia agar dapat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka baik secara material maupun secara spiritual ya nah ini lagi-lagi secara spiritual nah di dalam filsafat negara lain tidak ada bahas-bahas spiritual ya apalagi negara-negara barat yang otakbennya liberalisme materialisme ya mereka semuanya membuat terasalkan pada kebendaan ya dan yang ketiga Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar acuan menghadapi tantangan dan dinamika globalisasi serta revolusi industri yang dapat melunturkan semangat kebangsaan nah ini revolusi industri ya kemajuan teknologi teknologi ini ya ini bisa melunturkan semangat kebangsaan ya melihat bangsa lain silau kok bisa mereka lebih maju atau bayangan kita mereka maju ya atau istilahnya mereka sukses ya tapi ternyata tidak juga mereka memang sukses dari sisi kebendaan tapi bagaimana dari sisi moral dari sisi etika dari sisi yang apa namanya spiritualitas mereka sangat miskin mereka walaupun memiliki rumah-rumah yang besar mereka memiliki harta benda yang banyak tapi dalam hati mereka belum tentu mereka itu bahagia ya belum tentu mereka itu ada rasa kepuasan itulah apa namanya yang menjadi perbedaan ya Pancasila ini sebagai suatu sistem filsafat ya nah lalu yang keempat ya Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi penopang yang kuat sebagai way of life dapat menopang 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 way of life ya yang menopang jalan hidup manusia nah menopang itu dia yang menjadi apa namanya bisa jadi juga sebagai penopang itu yang menguatkan ya yang melindungi ya penopang itu bisa juga yang melindungi ya yang melindungi way of life way of life itu apa agama ya jadi disini justru Pancasila melindungi agama ya nah bukan justru dipisahkan ya salah ya yang memisahkan Pancasila dengan agama itu salah besar kenapa karena dalam Pancasila sendiri sering saya ulang-ulang ya silap pertamanya saja sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa nah bicara masalah Tuhan itu bicara masalah agama kalau mengatur bagaimana cara menyembah Tuhan itu ada dalam agama masing-masing nah itu dalam Pancasila sila yang pertama ya Pancasila ini menopang menguatkan ya melindungi ya jalan hidup manusia terutama bangsa Indonesia ini ya way of life-nya yaitu agamanya ya dengan cara adanya Pancasila ya nah way of life itu penopang hidup ya penoman hidup ya yang mengatur cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis secara seimbang dan harmonis ya hal ini berperan untuk menangkal tingkah laku amoral dan lemahnya mental seseorang ya nah jadi dengan adanya Pancasila ini semua warga negara Republik Indonesia ya rakyat negara kesatuan Republik Indonesia harus ada agamanya ya agar mereka memiliki moral agar mereka memiliki mental yang kuat ya itu ya pentingnya Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ya oke ada yang mau ditanyakan kah tapi bukan mengenai absen dulu ya nanti absen nah ini beberapa landasan Pancasila ya landasan filsafat Pancasila ada namanya landasan ontologis ontologis ini adalah mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila ya ontologis ya landasan ontologis itu sebenarnya caranya ya nah hakikat mengetahui jalannya gitu ya jalannya itu menujunya itu bagaimana ya ini ontologis ya landasan ontologis nah lalu ada lagi landasan epistemologis epistemologis ini adalah dasar pemikiran mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan ya epistemologis sistem pengetahuan ya bagaimana nih ya Pancasila ini mengembangkan keperibadian bangsa Indonesia ini ya yang sesuai dengan Pancasila yaitu keperibadian bangsa Indonesia harus memiliki agama atau keperibadiannya harus sesuai dengan agamanya masing-masing ya nah pengembangan keperibadian berasal Pancasila gitu ya jadi setiap warga negara Republik Indonesia harus memiliki agama dan menjalankan syariat agamanya masing-masing karena itu ada di dalam Pancasila ya yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya itu contohnya ya epistemologisnya lalu landasan aksiologis ya membahas tentang filsafat nilai Pancasila filsafat Pancasila bagaimana nilai dasar nilai instrumental dan nilai praktis ya nilai dasar ya instrumental dan nilai praktisnya nah ini adalah landasan aksiologis ya landasan aksiologis oke teman-teman ya nah ini waktunya nanti kalau kita keputus kita lanjut di link yang sama ya di link yang tadi saya share ya nah ini ini adalah landasan filsafat Pancasila ya belum duduk aja dulu belum berdatang ntar jam 10 nah ini adalah landasan landasan ontologis landasan epistemologis dan landasan aksiologis nah ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila filsafat Pancasila ya yaitu sumber historis yuridis dan sosiologis sosiologis sistem filsafat Pancasila ya sumber historis sila-sila Pancasila bersumber dari asal-usul dan sejarah masyarakat bangsa Indonesia ini ya nah kita sebagai bangsa yang berketuhanan bangsa yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi bangsa yang menjunjung tinggi persatuan apalagi kalau di masih di daerah-daerah perkampungan itu yang terasa ya nah itu kalau oke kembali lagi secara historis secara sejarah ya nah ini bagaimana kita sebagai bangsa yang kita sebagai bangsa yang memiliki sejarah yaitu bangsa yang berketuhanan ya bangsa yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi bangsa yang apa bersatu ya menjunjung tinggi persaudaraan ya dan bahkan kalau di daerah-daerah perkampungan ya ketika ada tetangganya yang tertimpa musibah itu tanpa ada perintah ya tanpa ada komando ya itu mereka secara otomatis saling tolong-menolong ya saling bahu-membahu ya nah itu adalah satu contoh yang memang apa ya mendarah dagingnya ya nilai-nilai tersebut gitu ya nilai-nilai apa Pancasila dalam bangsa Indonesia ini ya dalam bahkan dalam diri manusia ya itu ada nilai-nilai persaudaraan ya persatuan ya lalu sumber sosiologis yaitu bersumber dari kondisi sosial budaya nah ini juga hampir sama ya secara historis secara kebudayaan ya nah ini bicara historis juga bicara tidak langsung itu menjadi suatu budaya budaya sopan santun ya budaya yang saling menghormati ya nah itu sumber sosiologis ya sumber sosiologis dari Pancasila ini ya nah lalu sumber politis ya nah ini dari konsensus politik yang berkembang menjadi suatu sistem filsafat dapat dua kelompok yaitu wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI ya Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan di era reformasi dalam politik Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2000 2000 bukan 2011 salah ya ini ya 2001 ya karena 2011 itu sudah bukan Habibie 2001 ini ya nah ini adalah sumber historis juridis sosiologis ya sistem filsafat Pancasila ya oke nah karakteristik filsafat Pancasila pertama ya ketuhanan yang maesah Tuhan yang maesah sebab ketuhanan maesah mengandung arti ya bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan ya dari awal ini ya kita ini bangsa yang percaya adanya Tuhan ya maka kedudukan Tuhan ini menjadi kedudukan yang nomor satu ya lalu tentang hak asasi manusia ya yaitu pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya nah memanusiakan manusia ya nah menempatkan hak asasi manusia ya setelah nilai-nilai ketuhanan ya memang benar ya jadi hak asasi manusia itu harus sesuai dengan agama ya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan nah ini memang hebat sekali ini ya yang bikinnya nah penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan ya jadi apa namanya saling menghargai ya sehingga dari saling menghargainya itu akan muncul rasa persaudaraan akan muncul rasa persatuan ya akan muncul rasa saling tolong menolong ya nah dari sila kedua ini akan melahirkan sila ketiga ya nah lalu akan muncul adanya perwakilan-perwakilan ya kehidupan masyarakat Indonesia ya bermasyarakat dan berenggara bersyarakat atas sistem demokrasi nah sistem apa namanya mewakili ya mewakili perwakilan ya mewakili rakyat ya sistem perwakilan sistem apa namanya saling mempercayai ya percaya gitu ya nah adanya sistem saling mempercayai itu adalah untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya ini dalam piraturnya Daromo di Harjo tahun 1979 ya 1979 ya nah di Nampika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat nah ini sekarang ini banyak sekali sistem-sistem filsafat ya yang ada ya ini menyebabkan apa ya tergerusnya jati diri Banksa Indonesia ya satu sisi kita merasa sistem orang lain itu lebih hebat ya melihat kemajuan teknologi terutama ya dari sisi kemajuan teknologi selama dari apa kebendaan juga ya dari individualisme juga ya sehingga apa ada anggapan-anggapan ini ya apa sistem filsafat orang lain itu dilihat seolah-olah lebih baik ini contohnya ini sistem liberalisme ini ya orang kaya ini ya ini dia memperbudak orang-orang miskin ini ya nah dia apa namanya mengeksploitasi ya nah ini contoh liberalis ya contoh liberalis nah kalau ini komunis ya kalau komunis itu sebaliknya ya orang-orang miskin ini ya proletar ya yang apa namanya mengeksploitasi orang-orang kaya ya nah ini adalah dua sistem yang ada pada saat ini ya yang menjadi tantangan ya yang menjadi tantangan dari Pancasila ya seandainya bangsa Indonesia ini tahu ya bahwa Pancasila ini begitu bagusnya Pancasila tidak akan mudah terpengaruh ya tidak akan mudah terpengaruh oleh dua sistem ini yaitu sistem liberalis dan sistem komunis ya Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami kemunculan yang fluktuatif di berbagai masa ya ini harus terus kita jamin eksistensinya ya teman-teman ya oke itu ya pertemuan kita hari ini oke itu pertemuan kita hari ini nanti absennya ya itu saya bikin kembali seperti semula saja kenapa karena kalau bikin resume saya khawatir lama dan bahkan takutnya lagi teman-teman nanti malah ada yang tidak absen ya dan khawatirnya lagi absennya itu di bawah dari persyaratan ya jadi gak bisa ikut UTS UTS aja gak ikut tanpa lagi UTS ya gak jadi gak lulus ya kan nah maka sistem absennya biar lebih mudah ya karena kita juga kemarin udah dua kali ya bikin resume ya untuk yang minggu ini minggu terakhir menjelang UTS ini biasa ya itu cukup hanya dengan memberikan komentar di akun youtube saya ya menyebutkan nama dan MPM ya nah nanti insya Allah akan saya input ya besok ya dan jangan lama-lama teman-teman ya karena absennya akan segera direkap nih ya oleh rektorat biasanya ya itu menjelang-menjelang tanggal 25 ini harus sudah direkap dan kalau sudah direkap khawatirnya nanti teman-teman yang belum ya apalagi yang masih kurang-kurang itu gak bisa ikut UTS lagi ya bisa ikut UTS nah nanti UTS untuk UTS itu soalnya itu dari saya biasanya ya kalau UTS lalu apa namanya dengan media zoom juga biasanya ya nanti teman-teman akan ikut zoom ya zoom UTS ya seperti zoom inilah zoom perkuliahan cuman cuman ininya UTS ya nah lalu emm ada pertanyaan lagi gak zoom UTS ya nanti kumpulkan oh iya dikumpulkan biasanya dengan dua cara ya yaitu dengan mengupload di SIAK ya di sistem akademik dan juga kirimkan email ke saya ini untuk jaga-jaga ya ke email itu untuk jaga-jaga khawatirnya gagal ya di SIAK ya nah uploadnya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya oleh rektorat ya biasanya itu ada tuh ya jam berapa-jam berapanya itu ya untuk soal itu nanti kayaknya dari rektorat ya karena saya soalnya itu akan mengesarnya ke email rektorat ya ke email dari rektorat oke mungkin itu ya untuk informasi absen dan UTS ada yang mau ditanyakan Bapak maksud dari zoom UTS itu Bapak ngawasin kita sambil ngelajain UTS atau kayak tanya-jawab enggak ngawasin aja oke makasih ya Pak iya mau nanya izin iya mengenai pakaian gitu ada oh iya eh biasa kemeja dan memakai almamater ya kemeja dan memakai almamater ya oke baik Pak berarti kemejanya itu bebas Pak atau iya mejanya bebas gue memakai almamater terima kasih Pak oke eh ini ada yang baru menggabung selamat oke kasih tau temen-temennya ya bagi yang ketinggalan informasi ini kan saya rekam nih ya saya rekam jadi nanti biasa saya upload ke youtube jadi kalau misalnya ada yang nanya-nanya saya akan lihat aja nanti di video rekamannya ya video rekaman yang saya share ya nanti linknya ya ke grup ini ya mana ada yang mau ditanyakan sudah Pak sudah jelas oke ya kalau memang sudah jelas terima kasih selamat menempuh UTS semoga sukses ya mendapatkan nilai terbaik jangan lupa absennya ya masih kurang-kurang absennya nanti takutnya gak bisa ikut ujian ya kalau UTS aja gak ikut apalagi uas ya oke kita tutup menempat cahamdalah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak